Polda Metro Jaya masih melakukan penyelidikan terhadap pelaku penodongan pistol yang viral di media sosial. Kabupaten Humas, Polda Metro Jaya menegaskan kendaraan dengan plat dinas polisi yang ada di video merupakan plat palsu. Telah terjadi dengan didasari adanya laporan polisi yang diterima oleh Polda Metro Jaya dengan atas nama korban H diterima oleh SPKT Polda Metro Jaya dengan nomor LP-2391-5 Romawi-2023 Polda Metro Jaya. Dari dasar laporan ini kita bisa informasikan pelapor seorang pria berinisial HH pelapor melaporkan kejadian yang menimpa pada dirinya. Berupa dugaan pengniayaan di mana pelapor menyatakan kejadian tersebut ini bermula saat pelapor hendak pindah jalur di jalan tol tersebut. Secara tiba-tiba ada satu kendaraan jenis sedan yang kemudian berplat nomor polisi. Kedinasan kemudian dengan plat 100117 Romawi menikung korban dan langsung marah-marah serta disertai dengan pemukulan kepada korban. serta diinformasikan dalam laporan polisi tersebut dari pelapor ini juga mendorongkan dalam bentuk senjata. untuk tanda nomor kendaraan TNKB terdaftar pada jenis kendaraan yang ada di Poldo Metro Jaya yaitu adalah jenis Toyota Kijang tahun 2003 dengan masa berlaku TNKB sejak 13 bulan 4 2022 sampai dengan tanggal 13 bulan 4 2023 ini yang bisa kami sampaikan TNKB yang asli dan yang digunakan atau patut diduga tidak sesuai dengan peruntukannya yang aslinya adalah yang sebelah kanan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.